Kodim 0211 Tapanuli Tengah salurkan seribu paket sembako bagi warga di pelosok desa terpencil. Kegiatan bakti sosial ini mengutamakan bantuan pada warga yang terdampak pandemi corona. Pemberian bantuan paket sembako ini diantar langsung petugas babinsa dari setiap koramil yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Paket yang diantar dipastikan diterima langsung bagi warga yang membutuhkan. Ribuan paket yang disalurkan berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan gula. Bantuan ini adalah kerjasama Kodim 0211 Tapanuli Tengah dengan perusahaan BUMN dan pengusaha lokal yang prihatin akan warga yang terdampak COVID-19. Dan DIM 0211 Tapanuli Tengah Letkol Infantri Dadang Alex mengatakan, peran TNI saat ini diperlukan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga yang terdampak COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Telkom Indonesia dan para pengusaha di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tapanuli dan para pengusaha di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli yang telah memberikan sumbangannya dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 di kota Sibolga dan Taptek. Dalam hal ini juga, Dandim 0211 berpesan agar masyarakat tetap mematuhi himbawan dan peraturan pemerintah agar tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan menjaga jarak sosial. Tim Liputan, Kompas Tivita Panuli Tengah, Sumatera Utara.